Halo Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dunia dian jalan-jalan melawat ke Sumatera Barat kali ini di bagian 5 kita pergi ke kota Pariaman kebetulan di kota ini kita ada pamannya istri ya kita akan bersilaturahmi ke situ sekaligus akan diajak berwisata bahari wah ini menarik sekali kali ini ada apa saja wisata bahari di sini simak terus video kali ini nah sebelum ke pulau angso duo kita ke Pantai Gundaria dulu ya di sini nanti kita akan menyeberang dengan dengan boot ke situ kapal situ nah ini dia dermaganya banyak sekali kapal-kapal nelayan maupun kapal wisata untuk nyebrang-nyebrang jadi Om Han ini pamannya istri itu juragan mesin tempel kapal ya dia buka bengkelnya dialernya dan juga punya beberapa kapal yang ada di sini untuk nyebrang-nyebrang itu jadi kita nanti naik kapalnya itu gratis nanti dibawa sama anak buahnya menuju pulau angso 2 yang akan kita jadiin untuk berwisata kali ini nah ini nih semaga tempat kita menyebrang ya dengan perahu-perahu kecil menuju pulau angso 2 yang kelihatan kecil tuh disana nah jangan lupa memakai pelampung ya biar aman nah kebetulan kapal yang yang lagi beroperasi ini cuman satu nih perahunya ya jadi kita gantian ini saya belakangan ini buat anak-anak kemungkinan beberapa aja di duluan selamat menikmati nah ini si Om Hanya nih ini bareng sama saya nih kloter saya jadi kita akan siap-siap menyebrang ke pulau angso 2 ya 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 nah itu dia pulau nya mulai kelihatan kita udah mulai sampai nah itu tulisan angso 2 dan dermaganya sudah sudah kelihatan kelihatan tandanya kita udah mau sampai ke pulau ini lalu kita akan mendarat di dermaganya untuk menikmati pulau yang pasirnya masih putih banget ini tuh keren ya belum tercemar ini dermaganya banyak juga perahu-perahu wisata dan itu udah terlihat tuh bocah-bocah menyebut kita tuh dia udah main duluan udah sampai duluan itu ya 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 Batu apa? Batu di meja Batu ini Buat apa? Buat ikan Batu karang Akhirnya kita ketemu pantai yang bagus Nih, pastilah putih banget Pulau Angso Duo ini ternyata selain wisata bahari Juga ada wisata religinya Karena disini ada makam tokoh Yang tiap hari itu selalu ada peziarahnya Nih, kita mau lihat dulu nih kesitu Nah itu pake bensin juga Kalo dulu ya pake dayung sih Malayat Oh itu Panjang ya? Panjang Panjang Iya Ini orang zaman dulu Iya Seh, seh itu kan Terlalu panjang Berapa lah? Nanti mau pulang ke ulaan ada juga kayak gini Seh gitu pak Aku seh Burahan Medin Yang penyiar agak Kalo ini Seh Kati Sangko Dia seorang pembantu dari Seh Aburundin Namanya Seh Kati Sangko ini seorang panglima perang Oh dulu ya panglima Panjang Tentu Dan Tentu Tentu �ar Tentu ini nih dia kalau mengatakan paling miscayainya jadi dulu kalau berterang tempat tinggal di sini apa yang senang ya dalam parlimennya ilmu hitamnya ngeri dia menegang penuh jadi orang parlimennya dia menyebarkan agama bantuan melawan buddha untuk keluar dari sini sama buddha untuk masuk islam jadi ini putri kemantai mana putri panjang enggak kalau banyak keburan yang orang awa meninggalkan itu ini panjangnya sekitar minimal dari 3-2 meter setengah lah kalau modego panjang berarti adiannya lebih besar tadi belum ke sombo masuk agak ada kenapa orang Islam mah gitu ya harus banggawak semuanya kan di Tanah Minang yang bantu untuk masuk islam ya kan kalau panjang kita resiko Islam masih pertama dia lah gitu ya iya membantu, membantu saya saya beruntung kan ini kan Cumber Sumpah itu lah itu mah Sumatera kan, jadi untuk di Pariamengko nggak payah kan di kan lurang berlabuhan nggak lewat darat loh lawi jadi jadi kalau yang ditapakan kaki itu di situang tadi di tuang, dapat jadi kami kau dulu ya entah beginilah kalau Allah walaam yo aduh keganjian di koko kalau dituang bukan nambah kurang nambah-nambah pertambah pertambahnya iya jadi kalau yang orang wisata ke si koko kalau acok ya berarti ya kalau jarak ke si koko main tersepue pulang kalau bisa enggak boleh-balik aduh padu yang hampir 8 kali ke si koi terus sepue nya doang jadi kalau orang ngawak aku banyak yang mintain rendah doang mintain ganggang-ganggang-ganggang-ganggang ntar kan pasir ini untuk di rumahnya untuk dagang apa ngancurin orang makan gitu jadi aku dari Lampuang wisata misteri mode itu lah dari meditasi ya namanya yang aslinya kan adalah kasih Allah kan adalah semua Allah ya kan tapi tinggalkan di bumi kan tinggal yang selesai dengan guru aja ya emang di informasi lah saya panglimah aja itu kan lah sempat sombong sebenarnya sepanda tapi yang sepanda di Islam ya kan haha dimasukkan Islam kali kan bersejarah yang meninggal dari sekolah tinggal ya cek ke cek Nanti balik lagi, beda lagi hitungannya, nambah lebih. Ya, melangkah ya. Oh, dari dalam bisa? Bisa, dari bawah bisa. Cepat, cepatlah. Lagi dia gel patahnya lebih tenang ya. Ini kenapa ya, Mas? Sumur, sumur tawar. Berapa meter nih dah? Ini dalamnya, kalau airnya dalamnya nggak cukup, eh nggak cukup semeter kalau dalam airnya. Jadi ada keganjilan di sini nih. Kalau batu alam kita di garat itu, batu kalau udah kena air garam pasti lama-lama habis. Tapi kalau berbalik dia, batu karang ketemu yang kadar garam yang nggak ada pasti dia hancur. Berbalik. Jadi ada peneliti dari dari Jakarta dari mana tuh ya, mengatakan dia bilang subhanallah, dia bilang kok nggak hancur ini. Ini yang aslinya ya, buatan manusia yang zaman sekarang ini. Kenapa nih? Pecoran nih. Ya, entah. Ya, jaman kapan nggak tahu juga. Oh ya, yang batu bisnis susun ya. Ya, minimal 10 tahun deh hidup. Bakal hancur dia. Itu apa lagi yang di bawahnya itu kan? Diluntut-luntut karang semua. Bukannya batu alam seperti ini. Jadi orang di sini ngambil airnya dulu, memintanya yang beda-beda juga. Menggunakan yang beda-beda juga. Buat obat gitu-gitu ya. Ada kodo kokoh nih dulu disini. Untuk menutupkan air ini. Jadi orang itu banyak salah guna. Kalau minta kan minta lu sama Allah. Lu bilang sama air ini. Bilang sama Allah. Ya Allah berikanlah air ini. Ini secara diam ya Allah. Kan seperti itu. Jangan. Kalau orang sini saya sering dengar. Ini tanya-tanya. Ini tanya-tanya. Jelas lah. Kalau dibandingkan. Kalau ini robo. Kena badai. Seharusnya ini ya. Yang hancur. Ini pun di goyang. Cukup aja atau goyang? Iya. Goyang kan? Ini kokol loh. Namanya te? Iya. Ini kokol loh nih. Hancur dulu ya. Yang hancur gempa kemarin. Bangunannya. Gak ada gempa. Ada lagi ada badai ya. Angin badai ya. Itu yang kuasa marah berarti kan? Iya. Karena dipakai tadi sirik gitu. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang pulau. Di sini itu. Banyak dibikin spot-spot. Untuk berfoto gitu ya. Terus juga banyak. Tempat-tempat untuk nginep. Kalau misalnya ada yang mau. Tinggal di pulau ini. Untuk berkegiatan gitu. Nah ini dia nih. Spot-spot Instagram mobilnya. Yang juga ada mainan seperti ayunan. Dan lain-lain. Baris. Pembulan ruang. D tradition. araus ini tuh wah Okay. 근� neighbor rupo aja yang kenceng bang. Baris. Baris babis. Baris. B presente di youtube. Baris babis. Baris adipasi ngaksindirnya. Baris ber Loud evol ataupang bang. Baris. enak banget enak banget mas coba dorong saya mas enak banget Sampai tinggal disini aja ya Sampai tinggal disini aja ya Sampai tinggal ke Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini bisa juga main banana boot atau donut boot ya Dan ini juga punya Om Han Jadi kita gratis juga disini Nah tapi sayangnya saya gak bawa kamera underwater Jadinya Saya cuma videoin yang lain waktu main Nah waktu saya sendiri lagi naik Gak ada videonya ya Karena gak bawa kamera itu tadi Gak mungkin juga pakai iPhone Nanti cemplung nangis saya Intinya seru banget deh main banana bootnya Si Adi juga ikut tuh Sayang sekali emang gak ada videonya Karena disini yang suka ngambil foto video itu saya Jadinya Ya untuk banana boot ini Kita skip aja dulu lah Gak ada foto videonya Ya kayak gini lah pokoknya Ya kayak orang-orang main banana boot gitu lah Oke tak terasa sudah seharian kita di pulau Angsoduo Saatnya untuk balik ke daratan utama Dan kita selanjutnya akan beser lagi dari kota Paryaman ke Padang Keseruan apa aja yang ada di bagian berikutnya Terus ikuti dunia dian jalan-jalan merawat ke Sumatera Barat di bagian selanjutnya ya Sampai jumpa di bagian selanjutnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di bagian selanjutnya 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 Sampai jumpa di bagian selanjutnya